Potret rumah Ida Dayak di Kalimantan Timur, bangun penginapan hingga terungkap minyak urut yang digunakan. Inilah potret rumah Ida Dayak si wanita sakti di Kalimantan Timur, kini bangun penginapan hingga terungkap minyak urut yang ia gunakan. Nama Ida Dayak belakangan ini menjadi sorotan usai viral di berbagai platform media sosial. Ida Dayak yang dijuluki wanita sakti viral berkat konten-konten dirinya yang sedang mengobati pasien yang bermasalah dengan persendian dan tulang. Ida Dayak yang memiliki nama Ida Andriani dikenal sebagai sosok wanita sakti dari Kalimantan Timur. Lalu bagaimanakah potret kediaman atau rumah Ida Dayak di Kalimantan Timur? Tribun Kaltim.com menyambangi rumah Ida Dayak pada Rabu 5 April 2023, lalu di Pasar, Provinsi Kalimantan Timur. Rumahnya sekitar 5 km dari jalan utama Pasir Belengkong dan berkisar 10 km dari ibu kota Kabupaten Pasar. Saat menyambangi rumah Ida Dayak, Tribun Kaltim.com bertemu dengan sang anak tunggal Ida Dayak bernama Herman Ida Andriani. Herman saat itu ditemui tengah berada di lantai 2 bangunan rumah milik ibunya yang sementara proses pembangunan. Ibu minta tolong ke saya untuk fokus merawat kebun sawit sambil mengerjakan rumah ini, kata Herman saat bercerita. Memang, rumah Ida Dayak di desa Pasir Belengkong tak jauh dari perkebunan sawit milik warga sekitar. Rumah Ida Dayak adalah rumah transmigrasi pada umumnya terbuat dari kayu berkelir cat hijau. Kondisi rumah Ida Dayak saat ini sedang dalam perombakan. Dari perombakan itu, hanya tersisa separuh badan rumah. Sisanya lagi digunakan untuk membangun sebuah rumah beton tepat di samping rumah Ida Dayak yang lama. Rumah Ida Dayak juga bersebelahan dengan rumah sang anak yakni Herman. Rumah beton yang sedang dibangun itu rencananya buat penginapan, kata Herman. Dari pengamatan Tribun Kaltim.co, ukuran rumah beton yang sedang dibangun itu berukuran 8x20 meter persegi. Rencananya akan dibangun dengan dua lantai dan masing-masing lantai memiliki lima kamar. Saat ini pembangunan rumah beton itu berkisar 60% untuk lantai dasarnya. Jajaran kayu sungkai masih terlihat rapat di rumah yang sedang dibangun itu. Setelah semua rampung di lantai bawah, akan dilanjutkan pembangunan di lantai dua, kata Herman. Pengerjaan pembangunan rumah dilakukan oleh Herman mengingat sang ibu yang sudah dua tahun lebih tak pulang ke pasar karena sibuk mengobati ke berbagai daerah. Biaya pembangunan rumah dua lantai itu, kata Herman, juga dibantu oleh Ida Dayak. Kalau misalkan bahan bangunannya habis, saya nelpon ke ibu dan ibu akan mengirim uang, kata dia. Usut punya usut, menurut Herman, memang ada rencana Ida Dayak untuk kembali ke pasir Belengkong dan menetap sembari membuka layanan pengobatan. Bangunan rumah yang berlantai dua tersebut rencananya akan dijadikan sebagai penginapan bagi pasien-pasien dari luar kota. Kalau rumahnya sudah jadi, kemungkinan ibu akan menetap karena bagaimanapun umur semakin tua, jadi agak mengurangi pengobatan keluar daerah. Tandas Herman. Minyak urut dan digunakan. Terungkap minyak urut racikan Ida Dayak ini dijual dengan harga wajar, yaitu Rp50.000 per botol. Banyak orang yang menduga bahwa minyak ibu Ida Dayak menggunakan minyak bintang. Tetapi dugaan itu salah besar, karena Ida Dayak disebut tak memakai minyak bintang untuk mengobati kliennya. Dijelaskan Ida Dayak, menyatakan jika minyak yang digunakan adalah minyak urut Dayak, bukan minyak bintang. Minyak bintang itu pembuatannya sangat sulit, dan yang punya hanya kepala suku dan minyak bintang tidak diperjual belikan. Dikutip dari YouTube Arjuna Ganteng pada Kamis 6 April 2023. Meski begitu, Ida Dayak tidak menjualnya secara online seperti yang banyak tersebar saat ini. Ibu Ida Dayak tidak menjual minyak buatannya jika belum mengobati orang tersebut secara langsung. Terima kasih telah menonton!